Selamat datang kepada peserta Multinasional Exercise Komodo 2018 dan kita semua adalah satu angkatan dunia. Selamat berlatih, sukses! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kegiatan itu kita juga ada di sini yang namanya civic mission atau membantu saudara-saudara kita. Kemudian juga ada pembangunan-pembangunan jalan, pengerasan jalan sama perbaikan untuk sekolah, rumah ibadah, dan lainnya. Militari, Polisi Militari, dan Polisi Indonesia. Main-nec ini atau multilateral level size Komodo ini, alhamdulillah dibuka oleh Bapak Kastal kemarin. Ada beberapa kegiatan yang ada di sana. Tentunya sebelum peresmian ada beberapa demo dari masyarakat setempat. Dalam pembukaan itu juga, ada beberapa demo yang ditampilkan oleh prajurit-prajurit Angkatan Laut. Tentunya ditampilkan oleh beberapa demonstrasi dari tarian dari raya setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, fleet inspection itu adalah tradisi Angkatan Laut juga. Kita di sini, Bapak Kastal, kemudian didampingi oleh Bapak Menteri Kominfo, kemudian ada Gubernur juga, dan seluruh head of delegation untuk mengecek kapal-kapal yang ikut dalam latihan multilateral level exercise Komodo. Alhamdulillah, kegiatan Komodo tahun ini, ini ada total ada 50 kapal. Ada 37 negara yang ikut. Ini naik terus. Komodo pertama dilaksanakan 2014, itu hanya 18 negara. Kemudian Komodo kedua, tahun 2016 dilaksanakan di Padang, itu 32 negara, dan alhamdulillah, Komodo yang ketiga, tahun ini, 2018, yang hadir ada 37 negara. 4.0.0.1 9.0.1 Terima kasih telah menonton! Kapal Indonesia, keren, mantap! Kepal Indonesia, keren, mantap! Kepal Indonesia, keren, mantap! Kepal Indonesia, keren, mantap! KULINARY PROGRAM Masakan tradisional dari masakan Lombok yaitu ayam taliwang Dimana ayam taliwang ini akan dimasak oleh chef-chef atau jurumasa dari masing-masing kapal yang hadir disini Dari Korea, dari Amerika, dan selanjutnya ada 15 kapal perang yang ikut di dalam kegiatan itu Terima kasih telah menonton! Tadanwang chicken, so that way it's a little bit hard for us because we cook and we also have to dance So yeah, it's been challenging for us, but we feel completely well. Yes, it was hard. We didn't really know what we were doing, so we made it up as we went, but hopefully it will taste okay. It's not like the tournament, For one part, it's been one of the events that have been a sport program. The great kind of program is to promote the Brotherhood, in order to be well, it's been a Dubliners that have been a part of the World War. For example, it is a part of the movement that has been started, which is the part that has been developed tapi tidak ada tim-tim yang berbeda. Kita campur semuanya, sehingga kelihatan kita sama-sama semuanya. Kalacal Performance ini adalah salah satu dari upaya kita, dari Satgas, untuk bisa mengenalkan budaya-budaya dari negara-negara yang datang. Tentunya juga yang tak kalah pentingnya mengenalkan budaya kita, dimana pada saat performen ini, kita tampilkan budaya-budaya dari rakyat Lombok di sini, maupun dari negara-negara asing. Ada yang tampil band, ada yang menari, ada yang debus. Untuk Thailand, dia menampilkan tinggi muantai mereka. Jadi, City Parade di sini kita ingin memperlihatkan ke saudara-saudara kita, ke masyarakat yang ada di Lombok ini, seluruh peserta dari 35 negara ini parade, jadi melaksanakan kirap kota. Tentunya dibantu juga dari teman-teman kita, dari adik-adik kita, untuk memperkenalkan dari berbagai macam negara yang hadir di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kegiatan ini berlangsung, pada saat mereka pertama kali datang, para delegasi datang, kita ada dengan suatu acara yang namanya icebreaking. di dalam kegiatan icebreaking itu ada event sedikit tentang memanah api, di mana seluruh delegasi kita beri anak panah berapi, kita arahkan kepada satu tujuan, kemudian sang-sang terbakar, di situ kita lihatkan ada tulisan MNEK tahun 2018. Nah, kegiatan ini tentunya punya emas juga bahwasannya kita melangkah bersama, memanah itu mempunyai satu tujuan bersama, kan kita satu sasaran ya, kita jadi tujuan sama. MNEK ini atau multilateral level size komodo ini, Alhamdulillah dibuka oleh Bapak Kasar kemarin, ada beberapa kegiatan yang ada di sana, tentunya sebelum peresmian ada beberapa demo dari masyarakat setempat, kemudian peresmian ditanya dengan pemukulan dari kendang belik. Selesai pemukulan kendang belik, barulah kita melaksanakan penandatangan prasasti. Ini merupakan prasasti yang menandakan bahwa inilah para delegasi yang ikut di dalam kegiatan ini. Eko Sistem Laut Cawa Hestia Ada satu lagi kegiatan dalam rangka melestarikan ekosistem laut, Kita hadakan suatu kegiatan penenggelaman kerangka kapal yang akan kita tanami di Rumukaran. Kegiatan ini sangat bagus karena beberapa divers dari negara-negara mengikutinya. Ada tujuh negara ikut di situ, kemudian dari masyarakat ikut juga pramuka kita lakukan semuanya. Sehingga kegiatan ini insya Allah bisa memberikan suatu pengertian kepada masyarakat ataupun kita sendiri sebagai yang bekerja di laut, kita bagaimana caranya melestarikan ekosistem di laut ini. Sebenarnya ada dua sih kegiatan sosial yang dilakukan pada kegiatan komodosiasi ini. Di mana ada bakti sosial kesehatan dan bakti sosial untuk kita melakukan kegiatan sosial yang berupa pembangunan jalan-jalan, pengasahan jalan, kemudian budah rumah. Nah, untuk yang MedCAP ini kita melakukan kegiatan bakti kesehatan. Satunya di kapal, satunya kita fokuskan di darat. Komen post exercise yaitu kita latihan sebelum kita melaut, kita melaksanakan diskusi, meyakinkan seluruh peserta bahwa kita harus mengerti tentang permasalahan apa yang akan dilaksanakan di laut. Jadi gini, kenapa namanya komodo? Komodo itu salah satu binatang yang hanya dimiliki Indonesia. Kita ingin mencoba mempromosikan bahwa, oh iya komodo, begitu ada exercise komodo, ini pasti Indonesia. Jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, tentunya saya ingin melatih prajurit teknik angkatan laut lebih profesional. Sesuai bidangnya itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melatih prajurit teknik angkatan laut bagaimana dia bergaul dengan internasional, dengan angkatan laut yang lain. Ini responnya bisa dilihat luar biasa, makin tahun makin meningkat. Dan ini satu-satunya latihan yang non-combat. Kalau latihan tempur sudah banyak, cuma latihan yang sisi manusia, ini mungkin baru Indonesia sebagai inisiasi. Dan harapan saya, selesai latihan ini, nanti keluar SOP, Standart Operating Procedure, bagaimana kalau ada bencana. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi mungkin di negara tetangga, negara sahabat. Semua negara yang ikut ini bisa merespon itu dengan baik. Kedepan, latihan komodo exercise menjadi bagian untuk membangun kerjasama dunia khususnya dalam latihan-latihan yang kategorinya non-work fighting exercise atau latihan-latihan non-tempur sehingga mengakrabkan angkatan laut seluruh dunia. This exercise brings together many nations with good will and capability, sharing of ideas making important friends to work on hard problems, humanitarian assistance and disaster response, and it is our great honor to extend our friendship and our partnership to all of the nations of the region, which we value very much. Well, it was a great excitement for France providing two major units to take part in this war. It's a remarkable exercise. It's absolutely mandatory to maintain a good cooperation, interoperability between all neighboring units in this region. It's a remarkable exercise. It's a remarkable exercise. It's a remarkable exercise. It's a remarkable exercise.